Pokoknya, tahun ini beda. Minasan konnichiwa di Tiatomusimas, yorushiko ninesimas. Oke, saya ngomong bahasa Indonesia ya, tapi ada subtitle-nya dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Jadi, tahun ini di Indonesia benar-benar berbeda. Mungkin juga di negara-negara lain ya, yang mayoritas adalah Muslim. Cuman karena saya tinggal di Indonesia, jadi saya cuma bisa cerita apa yang ada di Indonesia. Atau mungkin di kota saya ya, di Malang. Jadi, bulan ini, Mei, di tahun 2020 ini, kan ada yang namanya Ramadan. Dimana umat Muslim itu melakukan puasa ya, selama sebulan penuh. Dan di akhir bulan puasa ini ada yang namanya Lebaran. Lebaran itu, pokoknya intinya kita pergi ke rumah saudara-saudara kita, terutama saudara tertua ya. Kalau masih ada kakek-nenek, ya kita ke rumah kakek-nenek. Atau ke rumah paman yang tertua, baik dari keluarga bapak atau keluarga ibu, keluarga suami atau keluarga istri ya. Pokoknya semua kita kelilingi tujuannya untuk bersilaturahmi ya, terus untuk saling memaafkan. Jadi, intinya Lebaran itu kan momen dimana kita saling memaafkan apa yang selama ini kita lakukan mungkin barangkali ada salah. Jadi, kita keliling ke semua keluarga, tanya kabar, ngobrol-ngobrol. Ya, pokoknya intinya bersilaturahmi ya, setelah kita setahun penuh itu biasanya kan jarang bisa ketemu. Setahun penuh kita lebih banyak fokus ke pekerjaan kita masing-masing. Jadi, kita nggak tahu kabar saudara-saudara kita atau terutama yang jauh-jauh. Jadi, momen Lebaran ini memang benar-benar kita gunakan untuk bertemu saudara-saudara yang memang lama nggak ketemu. Dan bahkan karena memang Indonesia ini sama-sama melakukan hal itu, semuanya sama-sama keliling dari satu kota-kota yang lain, itu pasti macet jalannya ya. Pasti padat jalannya. Semua kendaraan umum ataupun yang bawa kendaraan pribadi itu pokoknya pasti kebagian macet. Entah berangkatnya atau pulangnya atau dua-duanya ya. Tapi, karena kita excited banget untuk ketemu saudara kita yang lama nggak ketemu, itu biasanya justru macet itu kita masih bisa ketawa. Jadi, meskipun sebel, meskipun ya bosen dengan semua macet itu, kita masih bisa menghibur diri dengan, wah kalau ketemu nanti ketemu saudara pasti seneng dan lain-lain ya. Dan benar ketika, walaupun beberapa jam perjalanan ya, kalau saya biasanya kan dari rumah saya ke rumah saudara saya itu rata-rata minimal biasanya 3 jam perjalanan satu kali ya. Kalau PP pulang pergi berarti total 6 jam. Nah, 3 jam itu kan ya capek, apalagi nyetir sendiri ya ya. Kadang-kadang saya diganti istri saya sih, gantian nyetir ya sama istri saya. Cuman, ya tetap pasti ada rasa capeknya. Ya, meskipun di tengah jalan kita berhenti. Tapi ya, karena suasana jalan itu nggak seperti jalan-jalan pada normalnya. Jadi, jauh lebih padat daripada jalan biasanya. Ya, kita memang harus lebih sabar biasanya. Jadi, normalnya ditempu dengan 3 jam bisa jadi 5 jam atau bahkan 6 jam. Ya, tergantung kondisi jalan ya. Cuman, kembali lagi, kalau di kondisi normal misalkan waktu berangkat kerja nih, keluar kota. Kalau macet itu pasti sebel, aduh sebel kok bisa telat nih dan lain-lain ya. Tapi karena kalau waktu lebaran ini kan kita nggak ada misalkan jalan-jalan jam berapa gitu ya. Ya, mungkin beberapa acara ada ya, harus datang tanggal berapa jam berapa untuk kumpul-kumpul gitu. Tapi kan jamnya nggak seketat kalau kita kerja. Nah, makanya waktu lebaran itu kita meskipun sebel, meskipun capek. Tapi kita masih bisa ketawa di dalam mobil gitu. Masih bisa ya ngobrolin apa yang lainnya. Atau justru malah waktu di dalam mobil itu kita ada telpon dari saudara kita yang akan kita kunjungi. Sudah sampai mana gitu. Jadi sama, saudara kita yang nunggu kita itu juga excited untuk yang nunggu kita datang. Kok masih lama? Kok macet? Macet gimana? Dan lain-lain gitu. Dan kadang-kadang juga saudara kita itu ngasih tahu jalannya. Jangan lihat ini, karena di sini macet, lihat ini aja. Ya udah, kita ngikutin itu. Ya pokoknya beda lah. Tapi tahun ini lebih beda lagi. Karena ya itu ada yang namanya ya kondisi saat ini ya. Ya semua pada tahulah. Dan kita juga diwajibkan ada social distancing atau physical distancing ya. Jadi itu mengharuskan kita semua harus stay di rumah saja. Kita nggak boleh kemana-mana. Kita nggak bisa kemana-mana. Jadi kita nggak bisa pergi ke rumah saudara-saudara kita. Nggak bisa keliling ke rumah saudara kita. Dan yaudah di rumah aja. Jadi sebagai gantinya mungkin kita telpon saudara kita. Mungkin ya kita SMS atau WA. Atau ya saling sapa di sosmed misalnya ya. Tapi saya yakin jika kondisi saat ini itu sudah selesai. Udah benar-benar selesai. Dan ya meskipun nggak bisa kembali normal seperti sebelum ada hal ini terjadi. Tapi paling nggak kita sudah bisa mulai melakukan aktivitas lebih dari saat ini. Lebih dari pembatasan yang ada saat ini. Dan kita dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Dan juga sampai Lebaran tahun depan. Dan kita bisa pergi dan keliling ke semua saudara-saudara kita yang jauh-jauh itu. Wah saat itu bakal lebih menyenangkan lagi sepertinya. Bakal lebih. Karena kan biasanya aja setahun nggak ketemu. Menurut saya kayak wah gimana gitu. Ini dua tahun bayangin. Wah ya pasti. Ya sebenarnya saya ini sedih. Tapi saya lebih excited lagi menunggu tahun depan itu gimana. Seseru apa sih kegiatan kita untuk jalan-jalan keliling ke tempat saudara-saudara ini. Jadi saudara dari saya. Dari papa saya. Dari mama saya. Saudara dari istri saya. Ya pokoknya banyak. Yang selalu kita kunjungi atau kelilingi setiap kali Lebaran. Dan karena tahun ini nggak jalan-jalan dulu, nggak keliling dulu. Jadi ya disimpen excitement-nya, keseruannya. Dan sebenarnya dengan melihat video-video kita mudik tahun lalu itu sudah rasanya kayak wah ya lumayan terobati sedikit ya. Plus itu tadi. Menambah excitement untuk Lebaran tahun depan. Ya memang kangen sih suasana Lebaran itu ya. Tapi ya sudah. Gimana lagi. Ya pokoknya kita saat ini yang bisa kita lakukan adalah membantu, mensupport pemerintah untuk bisa menyelesaikan keadaan atau kondisi yang ada terjadi saat ini. Semoga cepat selesai. Semoga kita cepat bisa menjalankan lagi kegiatan yang biasanya kita lakukan dengan lebih aman dan nyaman. Dan Lebaran tahun depan bakal jauh lebih seru. Kita lihat aja ya. Okei. Okei. Hari ini kita akan selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like. Sampai jumpa di video selanjutnya.